Seperti diketahui, akhir-akhir ini Timnas Indonesia memang sering mendapat sorotan. Akan tetapi, yang jadi sorotan bukan soal prestasi atau perkembangan Timnas Indonesia. Namun, sorotan justru diberikan kepada para pemain Timnas Indonesia yang dibanding-bandingkan. Belakangan ini memang tak sedikit yang membandingkan pemain lokal dan pemain keturunan. Ini terjadi karena beberapa waktu lalu proses naturalisasi pemain kembali dilakukan. Bahkan salah satu pemain yakni Jay Izes juga baru resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Situasi ini membuat banyak pihak yang menyoroti Timnas Indonesia karena skuad Garuda dipenuhi dengan pemain naturalisasi. Hal ini tentu membuat banyak pemain Timnas Indonesia angkat bicara, sehingga dengan kompak skuad Garuda mengkampanyekan agar tak ada yang membandingkan pemain lokal dan keturunan. Seluruh pemain Timnas Indonesia solid, fokus, dan memiliki tujuan yang sama yakni memberikan yang terbaik untuk tanah air. Untuk itu, para pemain kompak menegaskan agar tak ada yang membandingkan. Mari hentikan membandingkan pemain lokal dan pemain keturunan, tulis Rafael Struik, begitu juga Asnawi Mangkualam, sebagaimana dilansir dari Instagram pribadinya, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Kita semua di sini adalah satu keluarga dengan satu impian, yaitu memberikan yang terbaik untuk Timnas dan rakyat Indonesia. Ya, tegasnya. Dalam unggahan itu juga dijelaskan bagaimana perasaan para pemain. Tak ada perbedaan antara pemain lokal maupun keturunan, menurutnya sama tak suka dengan kekalahan. Tidak masalah dari mana asal-usul kami, karena kami selalu bersatu, baik di dalam maupun di luar lapangan, kata Rafael. Saat tim kami mengalami kekalahan, kita semua merasakannya, dan saat tim menang, itulah kemenangan bagi kita semua. Lanjutnya, Rafael dan para pemain Timnas Indonesia lainnya juga meminta agar semua pihak mendukung Timnas Indonesia. Untuk itu, mereka juga sama-sama memiliki tekad untuk bisa memberikan yang terbaik buat tim kebanggaan. Sebagai pemain, mengenakan jersey merah putih, bukan hanya kebanggaan, tetapi juga suatu kehormatan bagi kami. Tegasnya, mari bersama-sama, dukung, dan support kami dengan penuh semangat di Piala Asia 2024, tuturnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.